Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam spesial kemerdekaan. Merah Putih berkibar di lokasi dengan titik elevasi tertinggi di tembaga Pura, Papua Tengah. Upacara bendera yang digelar PT Freeport Indonesia ini mendapat rekor muri dan dilakukan serentak di empat lokasi dari tiga provinsi. Sang Merah Putih berkibar di atas ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Upacara pengumiran bendera berlangsung di Sport Hall, Tembang Gapura. Hari kemerdekaan menjadi semangat PT Freeport Indonesia untuk memajukan negeri lewat pertambangan hulu hilir untuk Indonesia Maju. Tema ini berkaitan dengan semangat dan komitmen PT Freeport Indonesia untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam mengelola sumber daya alam dari hulu ke hilir setelah beroperasinya semelter baru di Gresik, Jawa Timur. 29 Republik Indonesia, Freeport Indonesia mempersembahkan pertambangan tembaga hulu hilir dengan selesainya semelter di Gresik sesuai dengan subtema kita yaitu pertambangan hulu hilir untuk Indonesia Maju. Pertambangan tembaga hulu hilir. Karena ini tembaga hulu hilir baru pertama kalinya di Indonesia dan kita menjadi yang terbesar di dunia pertambangan tembaga hulu hilir. Dari dulu namanya adalah Freeport Indonesia. Memang kepemilikan sahamnya masih 9,36 persen di masa yang lalu tapi dari dulu adalah Freeport. Sudah kelima puluh satu kali kita mengadakan upacara kemerdekaan di tanah ini. Jadi memang keindonesian kami itu memang dari dulu selalu ada. apalagi sekarang sudah dimiliki 51 persen lebih oleh Indonesia dan sinergi yang begitu baik antara Freeport Indonesia dengan main ID, dengan stakeholders lainnya sehingga bisa mempercepat atau mempercepat proses silirisasi tadi. Semelter bisa selesai pada waktunya dan juga kita bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara. Nah tahun ini rencana hampir 90 triliun kontribusi kita untuk bangsa dan negara. Dalam momen ini PT Freeport juga memberikan penghargaan pengabdian bagi pekerja yang sudah memasuki 25 tahun masa kerja. Ya yang pertama kita bersyukur bahwa sampai saat ini Freeport telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada pemerintah dan kami berharap juga kami tetap terus berproduksi dan terus memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah Republik Indonesia. Upacara yang diikuti sekitar seribu peserta ini juga memecahkan rekor muri karena untuk pertama kalinya digelar bersamaan dengan upacara di alun-alun Kuala Kencana Timika Papua Tengah Kantor PT Freeport Indonesia Jakarta dan Semelter Gresik Jawa Timur. Upacara pengibaran bendera juga dimeriakan Tarian Nusantara ala 140 pegawai yang mewakili divisi dan paguyuban kedariaan di PT Freeport Indonesia. Baikipun matahari malu-malu untuk... ...untuk... ...untuk... ...untuk...